Yang kedua juga tentu Jawa Barat sangat strategis di mana industri-industri tumbuh berjawa Barat, banyak industri strategis nasional yang ada di Jawa Barat dan Pak Ilham punya kompetensi untuk itu sehingga bisa membawa Jawa Barat menjadi lebih maju sebagai gerbang dari Indonesia. Nah hari ini akan diserahkan langsung rekomendasi oleh Ketua Umum Pak Surya Paloh kepada Pak Ilham Habibie. Jadi nanti Ketua Umum juga akan memberikan pernyataan terkait dengan rekomendasi ini. Untuk itu saya mohon dengan hormat Pak Surya Paloh, Ketua Umum untuk menyerahkan rekomendasi kepada Pak Ilham. Buang Ilham, hari ini DPP Partai Nasdem telah menetapkan arti kehadiran saudara sebagai calon gubernur atau wakil gubernur untuk Provinsi Jawa Barat pada Pilkada yang insya Allah akan berlangsung pada bulan November. Alhamdulillah. Kita semuanya mengharapkan dan mendoakan sekaligus dengan seluruh output kinerja yang dimiliki oleh keluarga besar Partai Nasdem bersama dengan koalisi strategis yang kita harapkan nantinya akan mempunyai kesepakatan dengan Nasdem untuk mengusung Anda. Insya Allah mudah-mudahan inilah merupakan suatu hal yang amat berarti bagi satu progres perjalanan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satunya provinsi yang amat strategis dan tentu bagi kita tidak hanya sekedar mencalonkan Anda dengan latar belakang hubungan kedekatan antara keluarga besar Nasdem dengan orang tua yang kita anggap selama ini sebagai sahabat yaitu Bapak Almarhum B.J. Habibie tapi kami juga mempunyai keyakinan sepenuhnya bahwasannya kemampuan, kapasitas, dan profesionalitas yang Anda miliki ini cukup mumpuni untuk memimpin Jawa Barat mudah-mudahan perjuangan dan langkah awal ini akan diikuti dengan hasil hasil yang membesarkan hati kita semuanya untuk itulah saat ini saya menyerahkan rekomendasi ini kepada Saudara terima kasih terima kasih selamat menikmati